Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 116 bagian B disini Perhatikan kembali cerita ugly duckling bagian 1 hingga ketiga Lingkari atau tandai seluruh adjektif yang muncul atau menampilkan sifat-sifat atau kebiasan dari karakter pada cerita tersebut Pergunakan pena berwarna biru Nah itu dia tugas untuk yang B Masuk ke bagian seksion 4 membaca Ini ada the story cerita dari ugly duckling dan elephant dan friendnya itu adalah cerita imajinatif atau cerita khayalan Cerita ini ditulis dalam genre atau jenis naratif Naratif digunakan untuk menghibur si pembaca Nah ini bagian A Kita perhatikan pada elemen-elemen dari sebuah cerita Pada tabel berikut ini Semuanya diambil dari cerita ugly duckling bagian 1 Nah ini part 1 nya ya tabel 2 Ada 2 elemen detail dari cerita ugly duckling part 1 nya Nah ini elemennya ada 3 elemen Orientation, Complication, dan Resolution Resolution itu cerita kalau dalam naratif itu selalu ada ya Fungsinya apa? Fungsinya apa? Kalau orientation adalah memperkenalkan waktunya kapan, lokasinya dimana, dan karakter-karakternya siapa saja Itu elemen orientation Contohnya ini dia Contohnya ini dia One set upon a time Nah ini settingan waktunya Detailnya itu time-nya itu one set upon a time Pada waktu pada suatu masa Lokasinya dimana? Nah ini On a big farm ya Di peternakan yang besar Nah siapa saja karakter-karakternya Ini mother duck ya induk bebek Yang satu, yang kedua five yellow chicken Five yellow duckling ya Five yellow duckling Nah yang ketiga itu a shy duckling Itu dia A shy grey duckling ya Anak bebek pemalu, abu-abu yang pemalu Nah itu Kemudian bagian elemen complication Complication ya Permasalahan Apa fungsinya? Menunjukkan konflik Atau permasalahan-permasalahan Dalam cerita tersebut Nah contohnya Di agli duckling part 1 itu Di adalah Permasalahannya adalah Salah satu telur masih di sarang Telurnya agak sedikit keras kepala ya Jadi permasalahannya itu adalah Satu telur tidak menetas Nah Telurnya agak sedikit keras kepala Itu complicationnya Permasalahan yang muncul Kemudian apa Jalan keluarnya itu Masuk elemen resolution Fungsinya adalah Ini fungsinya Fungsinya adalah untuk Memberikan solusi atau jalan keluar Terhadap konflik atau permasalahan-permasalahan yang muncul Nah disini Contohnya Contohnya Adalah So mother duck Induk bebek duduk di Sarangnya kembali Dan menunggu beberapa saat Nah Solusinya apa Mother duck Induk bebek itu duduk di Di atas telurnya kembali Dan dia Solusi yang kedua adalah Dia menunggu Nah itu dia Untuk kali ini Ya Alaman 116 Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Barang